menurut Bapak bagaimana nih kan nanti 2022 Pak Anies itu akan digantikan atau diisi jabatan gubernur dengan PLT jabat sementara gitu lah ya sampai nanti jika ada selesai gitu menurut Bapak siapa yang cocok menjadi PLT ini Pak? PLT itu kan yang berpenang menunjuk mendagri saya yakin Pak Tito Karnogian orangnya cerdas untuk melihat Ralita kota Jakarta gitu jadi saya berharap nanti PLTnya orang-orang yang benar kualitasnya lebih baik dari Anies Berswedan begitu kalau standar atau malah bahkan lebih buruk dari Anies ya percumaan itu tapi mudah-mudahan nanti PLTnya lebih baguslah. Nanti pada 2022 Pak Anies kan berhenti jadi gubernur nah untuk mengisi kekosongannya akan diisi atau diwakili oleh seorang PLT. Menurut Bapak yang cocok nih jadi PLT nih Pak supaya pemerintahan di Jakarta bisa berjalan lancar kira-kira siapa Pak? waduh itu kalau dari negara dalam negeri kan dia yang menentukan bukan kita yang menentukan siapa masyarakat. Padahal hari Bapak punya usul gitu lho Pak? Ya saya kalau nggak kalau yang mengusulkan ya Pak Jarod lah. Pak Jarod gitu? Kenapa begitu Pak? Ya karena dia sudah pernah menjabat dalam bidang itu. Bapak Gubernur Jakarta waktu menggantikan Ahok ya Pak ya? Iya. Kenapa Bapak tidak mencalonkan Ahok gitu Pak misalnya Pak? Ya kalau Ahok itu kan sekarang sudah memimpin Pertamina. Oh kalau misalnya itu sama ya? Iya. Oh gitu. Jadi mungkin jangan diganggu lah. Karena itu kan transisi Pak ya. Jadi dua dua sampai dua empat gitu. Itu cukup lama juga sih dua tahun gitu kan. Ya mudah-mudahan Pak Tito Karnovian mendagri yang sekarang bisa menilai lah sosok mana yang pas untuk PLT Bundur DKI. Harapan saya nggak ada salahnya gitu Pak Pak Hauk lagi yang memimpin Jakarta gitu. Jadi PLT gitu? Iya dari PLT. Jadi masalah Pak. Kenapa begitu Pak? Ya selama dipimpin sama Pak Ahok Jarod, Jakarta itu lebih baik Pak. Waktu Gubernur dipimpin Pak Jokowi, wakilnya Pak Ahok itu berubah total Pak. Contohlah pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat itu sekali jadi gitu. Biarpun proyek itu nilainya besar tapi ya sekali jadi. Jadi nggak nggak ada yang mangkrak atau ditunda begitu. Jamannya Pak Ahok Jarod nggak ada yang namanya proyek-proyek Bokar Pasang. Misalnya kayak sekarang gitu. Jadi sekali jadi begitu Pak. Contoh lah kayak MRT ya. Itu udah direncanain zaman kapan gitu. Tapi begitu Pak Jokowi ketok palu ya langsung di-action digarap jadi. Nah untuk Pak Ahok yang kita tahu susun semanggi dan LRT itu sampai sekarang ya semua bisa mematkan kebijakan beliau gitu. Kalau nanti PLT-nya ya sehingga nggaknya mirip-mirip sama Pak Ahok Jarod lah gitu. Pegas gitu kan. Orangnya jujur gitu. Biarpun harapan saya nanti PLT-nya Pak Ahok tapi ternyata orang lain ya mudah-mudahan apa namanya kualitasnya akan mirip-mirip lah mirip-mirip Pak Ahok gitu Pak. Buong chasing. Terima kasih telah menonton